Pemirsa panen raya porang di Kecamatan Pule, Kabupaten Terenggalek, diikuti Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harvig Hasnul Kolbi. Dalam panen raya itu, Kementerian Pertanian akan berkonsentrasi penuh terhadap masalah hilirisasi porang di Indonesia. Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harvig Hasnul Kolbi, mengikuti panen raya porang di Desa Jombok, Kecamatan Pule, Kabupaten Terenggalek. Harvig menjelaskan, peningkatan hilirisasi produk porang dinilai sangat penting, sehingga porang yang ditanam oleh para petani bisa terserap maksimal dan harga jualnya akan terus stabil. Harga jadi tidak stabil itu bisa hilang. Nah ini yang kita harapkan, pemerintah pusat dalam hilirnya Pak Presiden sangat konsen sekali itu makanya beliau khusus menghimbau untuk kita semua agar porang ini jangan sampai seperti yang posisi disampaikan tadi, di awal baik tapi begitu di tengah bahkan di akhir menghilang. Nah itu yang kita harapkan. Pemerintah pusat bakal berkonsentrasi penuh terhadap masalah hilirisasi porang tersebut. Sehingga porang sebagai salah satu komoditas pertanian tidak hanya baik di awal tapi berkelanjutan. Untuk mencapai hal itu, Harvig menekankan, pentingnya kerjasama lintas pihak, terutama kerjasama antara pemerintah daerah, swasta dan para petani. Sementara itu, Bupati Trenggalek Mohamad Nur Arifin menjelaskan, Pemkap Trenggalek berkomitmen untuk mempermudah investasi terutama untuk industri porang di wilayah tersebut. Salah satu caranya yakni dengan menyiapkan lahan bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Kabupaten Trenggalek. Di komitmen pemerintah, kita siapkan lahan untuk siapapun yang mau investasi di sini. Jadi investor nggak perlu pusing, mikir, beli lahan. Artinya, you datang ke sini, tinggal set up plan-nya aja, set up pabriknya, bisa jalan. Nah tetapi mungkin nanti mekanismenya saya minta bisa 50, 30, 20. Artinya investor 50, 30 karena kita yang punya lahan pemerintah, dan 20 kita kembalikan ke kelompok gitu. Sehingga apa, ketika nanti ada added value, ada hasil dari pabrik itu nanti kembali, ada sharing ke petani. Sehingga petani nanti akan loyal juga dengan perusahaan gitu. Dia nggak akan cari ke pabrik-pabrik yang lain-lain gitu. Tapi loyal karena dia merasa memiliki pabrik ini juga. Bupati Nur Arifin menyebut, agar sistem bagi hasil industri saling menguntungkan, baik bagi investor, Pemkap, maupun petani. Dengan demikian, permasalahan soal harga dan serapan porang bisa diminimalisir. Arifin menjelaskan kapasitas produksi porang di Kabupaten Terenggale pada masa panen raya kali ini mencapai 280 ribu ton. Lahan yang dipakai untuk bertanam porang di wilayah itu seluas 4.000 hektare. Sedangkan untuk harga jual porang, tingkat petani di Terenggale berkisar antara 7.200 rupiah hingga 7.300 rupiah per kilogram.